Sementara itu saudara, Asosiasi Ilmu Administrasi Negara ke depan berkomitmen tidak hanya meningkatkan SDM dosen, tetapi juga menjalin kerjasama antar perguruan tinggi. Kerjasama ini untuk mewujudkan dan merealisasikan program kerja yang berhubungan dengan pengabdian dan keilmuan. Tantangan di bidang keilmuan, khususnya administrasi publik, akan semakin besar. Banyak hal yang perlu ditingkatkan, tidak hanya meningkatkan kualitas SDM dosen, tetapi juga upaya untuk meningkatkan penelitian juga jurnal-jurnal nasional. Hal ini ditegaskan Ketua DBP IAPA, Prof. Dr. Agus Pramusinto, melalui zoom meeting pada pelantikan Indonesian Association for Public Administration IAPA periode tahun 2024-2027 di Universitas Sriwijaya, Palembang. Diharapkan peturus DPD IAPA Sumsel dapat menjaga integritas dan melaksanakan program kerja sesuai visi dan misi organisasi. Sementara dekan Fisip Untri, Prof. Dr. Alfitri berharap ke pengurusan IAPA Sumsel ini akan mampu bersama-sama menjawab tantangan, juga mendorong semua prodi berbasis ilmu administrasi, baik akreditasi, juga SDM dosen, serta mendorong penerbitan jurnal bersama dan membangun kemitraan dengan stakeholder yang lain. Nah ini adalah tantangan yang bisa melahirkan pemikiran-pemikiran baru agar rakyat bisa keluar dari kemiskinan, terutama di provinsi Sumatera Selatan. Ya tidak hanya itu, yang melalui pendidikan juga, kita bangga juga di Fisip ini ada prov selamat yang sudah menggantas jayasan pendidikan dan pendidikan ini juga bisa keluar dari kemiskinan. Ketua DPD IAPA Sumsel yang dilantik Dr. Andreas Leonardo mengatakan pihaknya siap menjalankan program kerja ke depan, baik dalam hal mendorong dosen untuk aktif, membuat jurnal juga bekerja sama dengan penggulan tinggi serta responsif dengan persoalan dan tantangan dalam ilmu administrasi serta menselaraskan program kerja dengan IAPA Pusat. Saya ingin semua teman-teman di Sumatera Selatan ini memiliki pendidikan tinggi yang maksimal atau yang paling tinggi adalah dokter, kemudian memiliki publikasi, tulisan-tulisan, artikel-artikel, jurnal-jurnal yang beriputasi dan memiliki high index yang juga tinggi karena indikator seorang dosen itu saat ini adalah dilihat dari kemampuan atau produktivitas karya ilmiahnya. Oleh karena itu, kita ingin semua dosen itu memiliki kapasitas yang lebih baik, lebih maju lagi, sehingga kita bisa menjadi guru, menjadi dosen yang akan menciptakan masalah-masalah yang memiliki juga kualitas. Kegiatan dihadiri oleh Dewan Pakari IAPA diantaranya Dr. Andi Al-Fati, Dr. Aryan Saptawan, Prof. Dr. Selamat Widodo, dan Dr. Husni Tamrin. Acara dilanjutkan dengan kuliah umum dengan arah sumber dosen FISIP Universitas Pejajaran, Dr. R.D. Ahmad Buhari, yang mengangkat tema isu dan tantangan administrasi publik di masa depan. Tim Liputan, TPR Sumso, melaporkan.